Hai pagi Assalamualaikum teman-teman semuanya pagi ini saya bikin jajanan ala-ala rumah ya di kampung ini dalamnya gula merah nih yang 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 molos polos nih Oh yang ini dalamnya tempe saya lihat kayak cemroh lah tapi sini kan ada oncom ya jadi saya tempe aja selesai bumbui dan ini masih ada tiga masih goreng ini bahannya singkong yang kemarin saya bisa cabut itu teman-teman jadi sudah diolah membuat ini nanti mungkin kapan-kapan membuat kue lapisnya kalau anak-anak saya senangnya dikukus aja kalau anak-anak saya sukanya dikukus ini ya teman-teman nah ini cabe bermetik tadi ini nanti sombrotu colet ke sambal sini ya teman-teman singkong mentega ya teman-teman singkong untuk kupas semua ya cuci bersih untuk mengawetkan supaya tidak menghitam kupas aja terus mungkis-mungkis berapa yang kita perlu letak di kulkas nggak usah di dari kulkas aja jadi kalau kita perlu tinggal ambil berapa kalau mau buat kue-kue tinggal parut gitu kan kalau dibiarkan di lantai itu kadang-kadang kalau cuaca nggak anuh panas nih makan makan nanti sambal kecah penuh pedas enak ya dan cuacanya sini dingin ya teman-teman jadi kita bikin jajanan yang anget-anget ini dia saya sukanya yang ini teman-teman yang yang ada gula ini nah ini ini kan diolah jadi dua bahan takutnya air nggak seneng yang yang apa namanya yang manis jadi saya buat 222 varian ya bisa juga dibuat kue lapis ya pokoknya singkong ini dibuat lemet juga paling enak aku kasih dibuat lemet yang sambungan kelapa muda tuh di dalamnya kasih gula merah Wah itu memang kasih pisang lagi sedikit pisang kepok paling saya sukanya jajanan orang Sunda eh tapi ketang sekarang orang sopun suka lainnya jajanan sekarang di Jakarta banyak dijual kan Somro sama Misro oleh tempatku namanya komro misro kesukaan aku udah selesai tinggal matikan kompornya Hai bangsa serai satu yang yang manis ya Bismillahirrahmanirrahim enak kulitnya garing karena saya kasih mentega paling suka saya bikin jajanan ini nih apa apa namanya kubi kayu diparut ya parut diperas buang airnya biar enggak terasa pahang itu bumbu ya sama garam ke bumbunya ya bawang merah bawang putih masako sedikit sama sedikit lebih kencur ya ini potongan bawang bawang daun ya sudah masukkan aja di dalamnya intinya goreng jadi punyakan jajanan pagi pagi-pagi ini cabai harus beli ayo lagi ngasih roti tuh ah alhamdulillah Oke teman-teman itu aja selamat beraktifitas hari Rabu ya semoga selalu sehat hati banyak kandiswa jangan pernah menyerah dan banyak mengeluh hadapi setelahnya dengan hati ke lapangannya Oh salam salam untuk Pak Rudi Pak Saryono selamat pagi selamat pagi ya jangan lupa sarapan pagi bye bye